Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Puluhan emak hadang truk odol yang mengangkut tanah Pemuda menjadi cacat setelah terjerat kabel optik Polisi tangkap penipu modus pendaftaran peserta didik baru Puluhan emak dan warga desa sang yang kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Mencegah truk overload over dimension atau odol di pinggir jalan Mereka menolak keberadaan truk pengangkut tanah yang sering parkir sembarangan Di sepanjang jalan raya Maja, Kolea Puluhan emak ini membentangkan sepanduk dan sejumlah tulisan berbagai tuntutan Emak-emak pun menyoraki setiap truk tanah yang melintas Bahkan sejumlah emak nekat menghadang truk Unjuk rasa emak-emak ini merupakan buntut dari kekesalan mereka Karena puluhan truk sering parkir sembarangan di pinggir jalan Selain debu masuk rumah warga, banyak juga anak-anak menghirup polusi debu yang bertebaran di jalan Keluarga, mobil tanah sangat meresahkan ganggu Pertanggatan yang kamu semua disini Gimana rasanya? Karena apa? Banyak parkir liar Kalau tempatnya termanya parkir liar Sering kecelakaan gak sih, Bu? Banget Tidak ada petugas dishub dan pores lebak yang menilang truk odol Yang sudah hampir satu tahun berseliburan di jalan Karena mobil itu sering parkir disini Kalau bisa, ini mobil itu sebelum jam 10 malam itu Jangan keluar dulu Dan balik lagi sebelum subuh gitu Ya, banyak yang sekolah gitu Sama yang kerja Ya, banyak yang sekolah disini Ya, banyak yang terkelakan juga disini, Bu? Banyak, banyak-banyak Warga berharap pihak terkait menertibkan truk yang parkir sembarangan tersebut Selain di Kabupaten Lebak, truk odol pengaku tanah beroperasi di Kecamatan Curug, Kota Serang Truk-truk bermuatan lebih tersebut Dengan bebas melintasi kawasan pemerintahan Provinsi Banten dan Polda Banten tanpa ditindak Ariel Maranus dan Saipu melaporkan dari Kabupaten Lebak Sempat meredup, fenomena kelakson telolet kembali ramai dan digandrungi sejumlah warga di Kota Tanggera Anak-anak dan remaja hingga orang dewasa berkumpul di jalan benteng Betawi Demi bisa mendengarkan bunyi kelakson telolet bus yang melintas Jika kelakson sudah dibunyikan, sejumlah anak berangsek ke depan bus sambil berjoket Hingga mengancam keselamatan dan menimbulkan kemacetan di jalan tersebut Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Petugas kepolisian memberikan peringatan dan membubarkan warga agar tidak lagi berkumpul di pinggir jalan Petugas Polsek Tanggerang dan polisi lalu lintas Poresta Metro Tanggerang Merazia satu persatu bus tersebut agar tidak mempunyikan kelakson Selain itu, polisi harus berkoordinasi dengan perusahaan bus, terminal, serta dinas perhubungan Kita koordinasi bareng di terminal Pores Dari pihak terminal akan menyampaikan bahwa memberikan himbauan selebaran Kepada masing-masing PO yang ada di terminal Pores Tujuannya apa? Untuk tentang bunyi toilet itu kalau bisa dihilangkan Agar tidak terjadi kecelakaan, diharapkan Kepala Terminal Bus, Polis, Pelawat PO Bus dan Dinas Perhubungan menetapkan larangan bus berkelakson telolet Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang Salah satu tiang listrik di pinggir jalan Miabon, Kecamatan Cipo, Jogjaya terbakar Selain membakar kabel, api juga membakar petang pohon yang berada di sekitar tiang listrik Kebakaran ini pun membuat panik warga dan pedagang yang berjualan di sekitar lokasi tersebut Ledakan dan terbakarnya kabel membuat ratusan rubah dan bertokohan mati lampu Beruntung api tidak merembet ke ruko yang ada di sekitar lokasi Api dipadamkan setelah satu mobil damkar diturunkan ke lokasi Nah kayak konslet gitu ah, nah konslet terus kayak kembang api Kembang api tadinya kecil, tadinya kecil suruh nelpon kan pada nelpon tuh Sudah agak lama nambah merambat Sementara itu setelah api dapat dipadamkan, petugas PLN langsung diterjunkan untuk mengatasi listrik yang padam Dia berdekatan dengan tiang PLN, bahkan nempel di tiang PLN Pak, dampaknya gimana Pak? Kalau dampaknya mungkin untuk internet ya Kalau untuk PLN sudah normal semua alhamdulillah Dari gantung sudah normal, jaringan aman Kebakaran diduga akibat korseleting kabal dengan jaringan telepon Ditambah pepohonan yang kering Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Kisah tragis dialami seorang pemuda, warga Kuricang kecamatan Ciputa Timur, Tanggerang Selatan Ia menjadi cacat setelah terkena jeratan kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motor bersama temannya dari arah Cilandak menuju Blok M, Jakarta Selatan Korban tidak mengetahui ada kabel yang menjuntai ke jalan yang tersangkut di kendaraan di depannya Kabel itu akhirnya terlepas dan langsung mengenai korban tepat di leher Akibatnya korban terpelanting ke belakang Ia langsung ditolong oleh sejumlah pengendara di belakangnya Darah keluar dari leher korban Kondisi ini mengakibatkan korban tidak bisa berbicara dan tidak bisa makan dan minum dengan normal Hal ini pun membuat tubuh korban menjadi kurus kering Ayah korban melakukan penelusuran hingga akhirnya berhasil mendapatkan nama perusahaan pemilik kabel Secara fisik dia mengalami satu perbaikan yang luar biasa Dia sudah mulai mandiri, bisa berjalan Kemudian juga bisa beraktivitas yang layaknya orang normal walaupun mungkin baru 40% Tapi secara fungsi di bagian tenggorokan ini dia mengalami masalah menelan Kemudian mengalami masalah berbicara tidak bisa sama sekali Demikian juga menelan Setelah tujuh bulan kejadian tersebut, pihak perusahaan terkesan menutup diri Dan tidak beritikan baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan Keluarga tidak menutup kemungkinan akan membawa permasalahan ini kerana hukum Untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan